Selamat datang di Rumah Sakit Kim Kolbu Insan Mulia, Sahabat Umat Menjalin Sehat. Ini adalah video panduan untuk pasien dan pengunjung. Untuk perawatan kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pasien serta pencegahan infeksi. Pertama, perawatan kesehatan Anda. Untuk perawatan kesehatan Anda, terdapat tim perawatan yang terdiri atas dokter, perawat dan bidan, tenaga farmasi, ahli gisi dan pelaksana gisi, dan fisioterapis jika dibutuhkan. Minumlah obat sesuai anjuran, beritahu dokter bila Anda memiliki alergi terhadap obat atau makanan tertentu. Pengelolaan nyeri penting dan bisa membantu Anda untuk sembuh lebih cepat. Dengan berjalan, mengambil nafas panjang, atau melakukan fisioterapi dapat membantu Anda mengurangi nyeri. Terdapat perawat yang siap memberikan respon cepat untuk membantu Anda. Bila ada masalah, segera pencet tombol panggilan perawat di kamar Anda, maka perawat akan datang jam berapapun, siang atau malam hari. Terdapat pula tenaga kerohanian yang dapat membantu memberikan bimbingan rohani. Kedua, untuk kenyamanan Anda. Di setiap ruangan tersedia televisi dengan beberapa channel televisi gratis. Untuk laptop, terdapat akses internet dari rumah sakit Kim, taati jam berkunjung dan jumlah pengunjung yang diperkenankan, dan mohon untuk memberitahu pengunjung Anda untuk tidak mengunjungi dalam jumlah besar sekaligus. Mohon untuk tidak berbaring pada sofa di lobi rumah sakit, gunakanlah sofa yang sudah disediakan di kamar pasien. Pembesuk sebaiknya jangan menggunakan toilet pasien, gunakan toilet secara benar. Dimohon untuk tidak berjongkok di atas toilet duduk. Toilet bukanlah tempat sampah, buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan. Jaga volume suara Anda agar tidak terlalu keras sehingga mengganggu pasien lainnya. Ketiga, untuk keamanan dan keselamatan pasien. Beritahu riwayat kesehatan Anda apabila Anda memiliki alergi dan obat-obat yang Anda gunakan. Gunakan gelang identifikasi dimanapun selama Anda berada di rumah sakit. Petugas akan menggunakannya untuk mengidentifikasi sebelum melakukan tindakan, memberi makan, mengambil darah dan kegiatan lainnya. Ketika masuk, harap tidak membawa barang berharga. Bawalah hanya barang-barang penting dan upayakan untuk menjaga barang pribadi milik pasien. Rumah sakit tidak bertanggung jawab bila terjadi kehilangan. Hindari menjemur handuk di jendela atau kegiatan membuka jendela lainnya karena berbahaya bagi keselamatan pasien dan keluarga di gedung bertinggal. Semua perawat dan karyawan mengenakan PIN dengan logo rumah sakit Kim dan identitas pengenal. Jangan ragu untuk bertanya saat mengidentifikasi mereka. Kamera CCTV terpasang di beberapa titik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Karena menyadari bahaya merokok bagi kesehatan, rumah sakit Kim adalah lingkungan yang betul-betul bebas rokok. Merokok dilarang di semua area rumah sakit. Untuk berhenti merokok, berkonsultasilah pada dokter Anda. Keempat, untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Salah satu cara terbaik mencegah penyakit infeksi adalah cuci tangan. Sebelum dan sesudah masuk ke dalam kamar pasien, lakukan cuci tangan dengan menggunakan cairan pembersih yang telah tersedia di lorong-lorong ruangan. Gunakan langkah cuci tangan yang benar, sesuai yang sudah diajarkan oleh perawat. Ingatkan staf rumah sakit untuk cuci tangan bila mereka rupa. Jika keluarga atau teman Anda sedang batuk, pilek atau flu, demam, atau ruang kulit, mintalah mereka untuk tidak menjemuk sampai mereka sembuh. Mohon pengunjung untuk tidak membuka perban, menyentuh luka, tetesan, atau selang-selang pada pasien. Jika pengunjung tidak sengaja melakukannya, segeralah mencuci tangan. Anak-anak usia kurang dari 12 tahun tidak diperkenankan memasuki ruangan perawatan. Jaga agar ruang di sekitar Anda senantiasa rapi, sehingga staf klinik servis dapat membersihkan debu dengan lebih mudah. Kelima, persiapan pulang. Begitu dokter membolehkan Anda pulang, perawat akan melindaklanjuti layanan berikutnya. Jika dibutuhkan, bagian farmasi akan menyiapkan obat terlebih dahulu. Anda juga akan menerima arahan tertulis mengenai kapan harus kontrol dan apa saja yang harus dilakukan dulu. Untuk mempermudah kontrol dokter, Anda bisa mendaftarkan langsung jauh hari sebelumnya melalui mesin anjungan sistem pendaftaran mandi di rumah sakit atau disingkat SIPENMARU khusus untuk pasien BPJS. Isilah survei kepuasan atau nanti akan ada petugas yang menghubungi Anda melalui telepon untuk bertanya tentang kepuasan Anda. Jika Anda membutuhkan layanan sewa mobil, rumah sakit KIM menyediakan. Hubungi petugas kami untuk menyesal. Terakhir, sampaikanlah kepada petugas kami apabila terdapat masalah, misalnya masalah kebersihan lingkungan ataupun masalah lainnya. Demikian informasi dari kami. Beli ikan kembung di Pasar Seragi. Selamat berkunjung dan sampai bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.